Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, Salah Dari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima sampai saat ini. Dan pasal ini kita akan sama-sama mempelajari dari kitab Amsal mengenai hikmat Tuhan. Dan mari kita bersama-sama membuka dalam Amsal pasal 1 ayat 32-33. Demikianlah firman Tuhan, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu, Salah Dari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, pasti kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan dan pilihan. Dan pastinya kita membutuhkan keputusan yang tepat dalam memilih sesuatu. Maka dari itu, dalam membuat sebuah keputusan atau memilih sesuatu, kita perlu hikmat untuk mendasari hidup kita, supaya kita memilih hal yang tepat dan tidak salah. Apalagi hikmat yang saya maksud pada saat ini adalah hikmat yang akan diberikan Tuhan atas hidup kita. Di dalam perikop yang kita baca ini, kita melihat bahwa hikmat telah berseru-seru di tengah jalan. Ia seakan-akan memanggil kita untuk melesponinya, atau mungkin mengabaikannya. Mungkin kalau saya bisa ilustrasikan, hikmat ini seolah-olah seperti seorang sales yang menawarkan produknya. Di mana sales ini pasti akan menawarkan keuntungan atau manfaat memakai produk ini. Bahkan, sales juga pasti akan memberikan testimoni atau mencoba terlebih dahulu produk yang akan dipromosikan ini. Demikian dengan hikmat dari Tuhan. Di mana ia juga memberikan pilihan kepada setiap pembaca untuk meresponi hikmat tersebut, atau mungkin mengabaikannya. Oleh sebab itu, kita belajar dua hal mengenai bagaimana kita bisa meresponi hikmat Tuhan. Respon yang pertama, ketika kita tidak memakai hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan, atau mungkin cenderung kita mengabaikan hikmat Tuhan tersebut, bahkan hidup kita itu terus jatuh di dalam dosa, lebih suka mengikuti kedagingan atau hal nafsu kita, mencari hal-hal yang sementara di dunia ini, maka pasti kita akan mendapatkan celaka, kita akan mendapatkan penderitaan. Sehingga ayat 32 mengatakan, Orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh karena keengganannya, dan orang bebal akan binasa oleh kelalaiannya. Namun, respon yang kedua, ketika kita memakai hikmat Tuhan, bahkan kita menerangkan diri kepada Tuhan, sampai memberi hikmat tersebut, hidup takut akan dia, mengenal silbannya dalam akitab, dan bahkan kita menentukan setiap keputusan kita berdasarkan firman Tuhan, maka pasti kita akan tinggal dengan aman. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan dan sukacita. Sekalipun mungkin kita menghadapi masalah, Tuhan selalu memberikan hikmat, selalu memberikan kebijakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita meresponi hikmat Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipenuhi sukacita dan berkat dari Tuhan. Sehingga hidup kita terus membeliakan Tuhan, dan setiap keputusan yang kita ambil, berdasarkan firman Tuhan, akan membentuk hidup kita semakin intim dengan Dia. Demikian untuk undang-undang firman Tuhan yang bisa saya syarikan pada hari ini, Tuhan Yesus membekati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih syukur Tuhan atas segala bekat-Mu, di mana kami pada hari ini mempelajari tentang hikmat Tuhan. Ajarilah kami Bapak untuk kami bisa meresponi setiap hikmat itu di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk kami semakin takut akan Engkau. Ajarilah kami untuk kami bisa mengambil setiap keputusan berdasarkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup bergantung kepada Engkau, hidup kami pasti akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Dan juga kami tidak akan pernah salah memilih di dalam setiap keputusan yang kami ambil, jikalau kami mendasarkannya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami selahkan segala hidup kami pada hari ini. Demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.